selamat menikmati dengan yang biasa-biasa saja karena ini gunting ini spesial buat gunting bonsai dan juga bisa menggunting ranting-ranting bonsainya jadi gunting ini multifungsi ini harganya lumayan ya tidak saya sebutkan tapi lumayan lumayan mahal kalau gitu kita langsung buka saja ini seperti ini guntingnya ini yang pertama kita buka dulu kancingannya ke bawah nah setelah semuanya dibuka ini sepertinya tajam dan ini giginya seperti ini bro lihat dilihat ya ini runcing ya giginya seperti graji ternyata ya bro nah ini dan ini multifungsi ya bro ya ini bisa diputar seperti ini nah ini jika posisinya seperti ini maka dia akan miring jika posisinya seperti ini dia akan miring ya nah terus jika digeser lagi maka dia akan seperti ini bro nah nah jadi posisinya berdiri ya nah selaligus saya mau mengajak kalian nih bareng-bareng cara merawat daun bonsai dan merapikan daun bonsai ataupun membentuk daun bonsai ya oke saya mau saya mau rencana sore ini mau merapikan bonsai saya ya ini sambil uji coba gunting yang baru saya dapatkan ya oke seperti apa oke bos ini bonsai saya ya ini daunnya sudah panjang panjang sore ini rencananya akan saya rapikan sambil ngetes nih gunting baru saya tajam atau tidak kira-kira ya oke ternyata tajam sekali bos wah mantap nih wah benar-benar tajam bos ya mantap oke kita coba tes yang pakai posisi yang agak miring ya nah ataupun posisi yang miring seperti ini ya enak atau tidak ya luar biasa bos tajam sekali bos mantap ini mantap nih bos benar-benar tajam memang kualitas ataupun harga mempengaruhi kualitas bos luar biasa tajam banget bos sumpah mantap ya dan ini enteng bos ya enteng tidak berat mantap keren-keren ini baru gunting nih ini benar-benar tajam keren keren jadi caranya merawat daun bonsai hanya seperti ini ya bos ya jadi yang penting asal kita telaten, mulut insya Allah kita bisa menjadi pembonsai yang berhasil bro ini bonsai wahong dan sancang ya ini umurnya sekitar 5 bulan ini sudah hampir jadi ya ini rencananya kurang seminggu lagi akan saya pindahkan ke pot dan saya pindahkan ke depan rumah ke depan rumah yang sana ya bos ya jadi besok ketika dipindahkan ke pot saya akan memberitahu kalian oke saya akan membuat videonya jadi nantikan terus proses bagaimana pemindahan bonsai ini bonsai besar ini dipindahkan ke pot prosesnya seperti apa nanti akan saya beritahu caranya oke makanya tonton terus dan ikutin terus video-video terbaru dari saya oke terima kasih ya bos ya sudah mengikuti saya kegiatan hari ini dan mereview gunting baru saya ini lumayan tajam dan cara sekaligus cara bagaimana cara merawat daun bonsai ini dia acaranya seperti ini yang penting kita rajin saja memotongnya ya semakin sering dipotong dia akan semakin sering bercabang dan dia akan rapat nantinya nantinya ini akan saya buat seperti ini ya nah seperti itu oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati